Hai kali ini aku bakal mau coba untuk beceng rambut sendiri dan aku pengen omre nah karena rambut akunya udah rusak banget gitu ya nah jangan kemana-mana dan jangan skip aku bakal kasih tau kamu caranya gimana biar rambut aku tetep aman dari beceng tetep halus dan tidak terlalu rusak nah untuk produknya aku pakai makariso yang ini guys becengnya volume nya aku pakai cukup volume 20 kenapa karena kalau aku pakai volume tinggi di atas 20 atau 30 atau 40 ini bakal tambah rusak nah jadi aku bakal pakai 20 aja biar rambut aku nggak rusak dan tetep aman sebelum aku aplikasikan bleachingnya di rambut aku aku pakai keep color dulu biar nggak berantakan kena baju ini aku mulai nyampurin lecengnya aku ambil sesukupnya nanti aku bakal campurin ke volume 20 Nah aku biasanya 2 banding 1 jadi lebih banyak volumenya guys biar nggak terlalu kental banget apalagi rambut aku posisinya rusak jadi aku lebih banyakin volumenya nanti setelah itu diaduk rata Oh iya bleachingnya ini harganya cuma 115 tapi itu untuk bisa berapa orang gitu nah terus untuk volumenya juga 100 ke atas nah nggak sampai sih 150 nah dan ini aku aduk jadi bleaching dan volumenya ini bisa untuk beberapa rambut gitu kayak nah jadi diaduk rata dulu sampai merata baru kita aplikasikan kerambut sebelum kita aplikasiin kerambut jangan lupa pakai sarung tangan dulu guys karena bleaching itu kan agak keras jadi takutnya tangannya agak perih dan kotor juga ya kalau nggak pakai sarung tangan dan kalau kamu nggak tahan bau bleachingnya kamu harus pakai masker kalau aku sih masih agak tahan aja walaupun emang bau jadi aku nggak pakai masker nah terus olesinya itu jangan langsung semuanya guys kita kasihnya beberapa dulu setengah-tengah rambut gitu sampai semua merata nah kalau udah semuanya merata ternyata kayak dipicet-picet rambutnya biar lebih merata lagi dan habis itu kaya diamin 20 menit kenapa karena rambut aku udah rusak jadi nggak usah lama-lama di indiaminnya biar nggak terlalu rusak lagi setelah 20 menit sekarang udah aku keramasin nah dan kamu bisa lihat sendiri kondisi basah juga rambut aku masih lurus dan enggak ngakurus ya walaupun rambut aku sebelumnya memang udah rusak nah jadinya seperti ini nah karena udah kering sekarang aku coba curly dulu karena kalau rambut warna itu biasanya lebih cantik kalau di curly lebih kelihatan seksi itu guys nah kalau krill pun jangan terlalu tebal mengambilannya karena kalau terlalu tebal nanti kerliannya nggak terlalu matang dan kurang sempurna gitu nah aku itu nggak suka sisiran rambut jadi paling habis keramas aku sisir-sisir pakai tangan sendiri dan kalau mau pergi gitu pasti aku suka nyatok rambut atau di curly tapi aku selalu cuman pakai tangan aku nggak pernah sisiran nah jadi kenapa tadi aku nggak sisir karena aku emang nggak suka sisiran setiap hari juga aku nggak pernah sisiran nah jadi tetap kita curly sampai selesai ya ingat jangan terlalu tebel pokoknya secukupnya aja rambutnya diambil yang menurut kalian itu oh ini kayaknya ini nih kalau ketebelan nggak terlalu kerlinya jadi berarti dibagi dua aja lagi rambutnya guys nah ini dia udah kelar dan jadinya seperti ini ini udah aku curly biar kelihatan lebih cantik jadi buat kamu-kamu yang malas ke salon bisa coba bleaching rambut di rumah sendiri dan jangan lupa like subscribe di share ke teman-teman siapa tahu banyak yang mau bleaching amat di rumah Terima kasih.